Intro Biro Sumber Daya Manusia Polda D.I.E. menggelar pemeriksaan wawancara psikologi bagi calon siswa Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2022 pada Senin 17 Januari kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Sakit Gria Mahardika tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Para peserta diwajibkan melaksanakan tes antigen sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dan untuk menghindari kerumunan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari dan dibagi dalam beberapa sesi. Tes psikologi diikuti sebanyak 340 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus tes penerimaan Polri pada tahun 2021 dan dinyatakan berhak mengikuti pendidikan gelombang 1 pada tahun 2022. Nantinya hasil tes ini akan menjadi acuan bagi Mabes Polri saat melaksanakan supervisi di Polda D.I.E. Beralih ke informasi yang lain, kasus penipuan dengan kedok dapat membantu untuk diterima kuliah di perguruan tinggi kembali terjadi. Korban yang gagal mengikuti seleksi ujian masuk fakultas kedokteran di dua universitas ternama di Yogyakarta tergiur bujuk rayu pelaku. Pelaku menjanjikan dapat membantu korban diterima kuliah di fakultas kedokteran di sebuah universitas di Yogyakarta. Korban pun menyetujui syarat yang diberikan pelaku yakni dengan membayar sejumlah uang yang dikirim ke rekening pelaku. Tak ayal korban pun harus kehilangan uang 255 juta rupiah karena data registrasi mahasiswa baru yang diberikan oleh pelaku ternyata palsu. Korban mengetahui hal tersebut selesai melakukan pengecekan data pada universitas yang disebutkan pelaku tidak menyemunculkan nama korban. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Ditreskrim Ompolda D.I.E. Berikutnya kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtip mas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 17 Januari 2022. Selama 1x24 jam terjadi 14 kejadian yakni 5 kasus penipuan, 2 kasus penyalahgunaan narkoba, 1 kasus miras, 2 kasus penggelapan, 2 kasus curanmor, dan 2 kasus penganiayaan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Brip Tuwiwit Fajer Yanti, terima kasih dan salam tribrata.